Bungkong ini kau dibanding-banding ke, saing-saing ke, ya mesti kalah Nama Farel Prayoga belakangan ini jadi perbincangan hangat publik. Sosoknya viral berkat bernyanyi lagu Jawa di Istana Negara. Farel Prayoga diundang oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Yang mendapat tawaran beasiswa dari Menteri BUMN Erick Thohir. Awalnya Erick Thohir menanyakan perasaan Farel saat bernyanyi di depan Presiden. Kemudian Farel menjawab jika dirinya begitu grogi pada saat itu. Lebih lanjut Erick Thohir menanyakan masa lalu Farel sebelum viral seperti sekarang. Menteri BUMN itu lantas menyinggung cita-cita Farel di masa depan. Dengan tetap menomorsatukan sekolah, Farel mengungkapkan bahwa dirinya ingin menjadi penyanyi sukses. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir menawarkan beasiswa untuk Farel. Terakhir, Farel menyampaikan kepada semua orang agar tidak mudah menyerah. Unggahan itu pun berhasil menarik perhatian warganet. Tak sedikit netizen ikut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi yang positif. Wongkong ini kau dibanding-banding ke, saeng-saeng ke, ya masti kalah. Kemarin perasaannya apa tuh? Farel gak tau ini bener atau gosip. Katanya sebelum hari ini dulu ngamen. Bener? Tiga bulannya lalu. Bener? Ngamen. Ngamen di mana? Pasar-pasar, kambung-kambungan. Garis tangan dari Allah manusia tidak ada yang tau kan? Terus sekarang bisa menyanyi di depan Pak Presiden di seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya kita mesti terima kasih kepada Allah SWT. Terus lagu favoritnya apa? Favorit itu lagu-lagu jauh gitu. Apa? Lewungi jauh sari. Oh. Kumpumosliramu sekar melatih. Aku kumbangi jauh sari. Belajar nyanyi dari umur berapa? Kelas 1 SD. Oh. Bukan dari bayi, meh gitu langsung bisa nyanyi. Enggak? Enggak. Terus ke depannya mau jadi penyanyi sembari sekolah? Sekolah tetap nomor 1. Tapi aku cita-citanya pengen jadi penyanyi sukses. Nanyi boleh sepatu sekolah. Tuh. Cocok kan? Ini luar biasa. Ini patut ditiru. Terus mau gak dikasih beasiswa? Mau banget. Penyanyi idolenya siapa? Mas Danang. Oh. Tau sarinah enggak? Sarinah. Nah belum tahu. Mau enggak penyanyi disana penyanyi idolanya? Mau. Mau? Oke. Kita berdoa ya. Belum tentu bisa sampai kita berdoa. Ada pesan buat teman-teman? Jangan sampai menyerah ya. Kita meskipun ada ujiannya kita masih ada jalan-jalan. Terus berjuang. Oke? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tentu saja. Terima kasih.